Masjid Menara Kudus didirikan Sunan Kudus pada tahun 1549. Dengan berdirinya masjid ini menjadi penanda adanya Kota Kudus yang semula dengan nama Kota Tajung. Dengan berjalannya waktu, Kota Kudus kini disebut juga Kota Semarang, Kota Santri, dan Kota Kretek. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai, tentunya sangat berdampak pada aktivitas masyarakat, terutama sektor sosial dan juga ekonomi. Pemberlakuan PPKM, penerapan protokol kesehatan secara ketat, dan juga vaksinasi tak henti-hentinya digalakkan agar terbentuk herd immunity dengan harapan kudus bangkit dari pandemi dan menjadi semakin maju. Eksistensi lembaga bawah selu tetap dijalankan di tengah situasi pandemi COVID-19. Kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif dan juga pendidikan demokrasi digelorakan dengan semangat mengwujudkan pemilu dan pemilihan yang demokratis. Terima kasih telah menonton! Bawah seluruh Kabupaten Kudus mengucapkan selamat dari jadi Kota Kudus yang ke-472. Kudus bangkit bersama rakyat awasi pengilu, bersama kawaslu, tegarkan keadilan pengilu. Terima kasih telah menonton!